Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SkizDroid Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game blog script Nah, jadi buat teman-teman yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description Caranya mudah Cukup di-klik aja, nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin, nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman ya Mungkin ini salah satu script yang cukup bagus banget Kalau misalnya kalian jalanin ini di mobile Dan pastinya ini super fast attack-nya atau attack-nya itu bener-bener cepet banget teman-teman ya Nah, pertama-tama kalian jalanin itu bakalan ada key-nya Cuma untuk key-nya itu kayak satu langkah gitu aja dan mudah banget teman-teman ya Kalau udah kebuka, kalian disini bisa pilih langsung weapon-nya Disesuaikan aja sama punya kalian yang utamanya apa teman-teman ya Nah, kalau udah disini kalian bisa pilih Disini ada mode yang untuk aura Jadi di sekitar sini buat farm item biasanya teman-teman ya Terutama untuk item yang terbaru ini Item yang ini teman-teman ya, yang heart item gitu teman-teman ya Yang baru ini, di event Valentine Nah, kalau misalnya kalian mau leveling aja itu bisa aja Tinggal langsung klik disini, out of farm Ini bisa kalian tutup gitu teman-teman ya Nah, untuk out of farm ya atau leveling-nya Kalian bisa lihat ya, bener-bener ini tuh super fast banget Mungkin ini salah satu script mobile yang bener-bener fastnya tuh secepat ini teman-teman ya Ini mungkin paling cepat gitu Jadi masuk kategori yang paling cepatnya mobile itu kayak gini teman-teman ya Jadi kalau ada script lain yang cepat juga Pastinya bakalan kurang lebih sistemnya sama kayak gini Nah, disini kalian bisa lihat Untuk leveling-nya kayak gitu Terutama misalnya kalian butuh untuk farm item Kalian bisa klik yang bagian bawah sini teman-teman ya Out of farm yang aura ini Tinggal kalian klik aja Nanti dia bakalan ngefarm yang level 2400 teman-teman ya 2425 itu bakal difarm semuanya teman-teman ya Jadi semua yang satu pulau ini itu bakalan difarm Dan kalau misalnya untuk yang area Biasanya itu kalian itu misalnya pulau-nya di pulau lain Bisa kalian langsung pake aja teman-teman ya disana ya Jadi sesuai dari pulau kalian atau Sesuai dari jangkauannya teman-teman ya Namanya juga aura Jadi pastinya di sekitaran gitu Jadi kalau misalnya kalian lagi di pulau yang belum maksimal Tetap bisa kalian pake Jadi ini tuh bagus banget dan rekomen banget Terutama buat leveling dan cari-cari level kayak gini Untuk yang ini teman-teman ya yang item ini Nah ini yang itemnya bagus banget Nah ini kalau misalnya turun ke bagian bawah lagi Disini ada untuk yang ini auto yang word gitu Terus bagian sini ada mastery teman-teman ya Untuk masternya disini aku belum setting Jadi biarin aja Langsung coba diaktifin aja teman-teman ya Supaya kalian bisa lihat juga untuk masternya Kalau mastery biasanya suka kelewatan Ini kayak gini teman-teman ya Itu kalian bisa off-in untuk fast stack ya teman-teman ya Jadi fast stacknya bisa kalian off-in aja Terutama nanti masternya baru dia bakalan jalan Tapi kalau misalnya masternya masih suka kelewatan Bisa kalian setting atau ditambahin gitu teman-teman ya Ini kan masih kelewatan Walaupun ininya fast stacknya di off-in Itu kalian bisa tambahin aja Untuk di settingan teman-teman ya Nanti kalau ada settingannya bakal coba aku tambahin teman-teman ya Disini ada cake prince Ada cake prince yang dua juga Jadi maksudnya yang untuk dog rate gitu teman-teman ya Disini ada CDK juga Disini ada resp4 Bisa kalian pakai macam-macam Ada teleport door dan lain sebagainya Nah ini mungkin balik lagi ke bagian atas ini teman-teman ya Nah ini disini Kalau bagian yang kanan ini setting-setting Untuk green kayak gitu teman-teman ya Haki dan lain sebagainya Untuk black screen dan lain sebagainya Nah ini teman-teman ya Kalian bisa lihat untuk Ininya bisa kalian ubah misalnya di 60 atau 70 Itu bisa-bisa aja teman-teman ya Karena ada sistem fast attacknya yang bener-bener terlalu fast Jadi mungkin suka kelewatan Nah ini masih kelewatan Bisa kalian tambahin Cuma kalau misalnya script ini kurang rekomen Kalian bisa pakai script lainnya untuk free master it teman-teman ya Kadang ada beberapa script emang gak gitu rekomen buat master it teman-teman ya Terutamanya kayak gini mungkin karena sistem attacknya yang terlalu fast gitu teman-teman ya Nah tapi kalau misalnya kalian mau coba ya silahkan aja bisa di setting-setting lewat sini teman-teman ya Untuk HPnya supaya gak kelewatan masuk ke melee semua Nah di bagian sini ada untuk quest-quest lainnya kalian bisa lihat teman-teman ya Ini auto farm herd Disini juga mereka taruh untuk auto farm herd Bisa kalian pakai Tapi kurang lebih sih sama-sama aja untuk auto farm herd system ya teman-teman ya Nah cuma kalau misalnya kalian lihat ini auto farm herdnya malah di teleport ke tempat lain teman-teman ya Ini kalian bisa lihat nih Nah ini teman-teman ya Jadi mungkin kalau untuk yang auto farm herd ini jangkauannya lebih luas teman-teman ya Jadi gak cuma di pulau ini Atau mungkin kalian dibakal ke teleport ke pulau ini semua teman-teman ya Aku gak gitu ngerti juga sistem dari scriptnya ini Tapi yang pasti pas aku jalanin auto farm herd dia bakalan teleportin kalian ke pulau ini teman-teman ya Mungkin karena di pulau ini tuh NPCnya lebih banyak daripada di pulau sebelah teman-teman ya Kalau gak salah disini tuh ada 3-4 level teman-teman ya Jadi mungkin bakalan lebih recommend kalau farmnya disini teman-teman ya Jadi intinya kalau misalnya kalian mau pakai bisa langsung aja lewat sini juga teman-teman ya Jadi selain yang tadi di depan Bisa kalian pakai juga yang lewat sini kayak gitu Terbagian bawah ini quest-quest lainnya ada mirate juga pastinya Kalau yang seperti biasa mirate sama full moon itu udah umum teman-teman ya Nah terus di bagian kedua disini ada untuk start sama teleport Disini ada dungeon atau raid gitu bisa kalian pakai Disini bisa pilih teman-teman ya Nah ini ada dock juga di paling bawah bisa kalian pakai gitu Nah ini shopnya kalau shopnya kurang lebih kayak gini Udah termasuknya cukup lengkap teman-teman ya Udah bagus banget Disini ada gunnya juga bisa kalian pilih aksesoris Nah terus bagian kanan lagi teman-teman ya Disini ada untuk server ya kayak gini Nah di bagian yang terakhir ada MSC teman-teman ya Emang di script ini tuh fiturnya gak selengkap script-script lainnya Tapi kalau misalnya kalian yang pakai untuk leveling Atau mungkin untuk yang ini teman-teman ya Cari yang herd item Ini salah satu yang cukup rekomen banget Karena bener-bener fast dan bagus banget Mereka kayak gitu ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa juga ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Skysidroid Thank you, see you next time, bye-bye Sampai jumpa